Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Sobat Prima Kut Selamat datang kembali di channel Prima Kut Tetap bersama saya Muhammad Sehari Serega Dan tak lupa saya selalu ucapkan ribuan terima kasih Pada Sobat Prima Kut semua Yang telah men-support channel ini Hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan Konten-konten terbaru di channel Prima Kut Oke kali ini kita akan membahas tentang Penyebab terjadinya Putaran terbalik pada sebuah KWH meter analog Oke selama ini banyak yang bertanya-tanya Apa sih penyebab KWH itu Berputar mundur atau terbalik Jadi ada yang menerkan harga Kalau seandainya Netral dan apinya Atau pasa dan netral itu Inputnya di kembali Oke nanti kita buktikan Apakah dia berjalan mundur Atau tidak Atau Ada kesalahan kemasa instalasi yang salah Ataupun ada yang kena disengaja Nah Saya beritahu pada kalian semua Bahwa Membuat putaran meteran terbalik itu Itu merupakan sebuah pelantaran Dan jangan coba-coba kalau kalian lakukan Kenapa? Karena kalian tidak didenda oleh PLN Nah jadi Konten kali ini sebenarnya bertujuan untuk Memahami sebenarnya prinsip kerja dari KWH meter itu Bagaimana dan kenapa dia bisa Berputar secara mundur Oke dan pada konten sebelumnya Saya juga sudah Membuat cara Bagaimana Untuk memasang KWH meter analog Oke Perhentikan ini disini Itu adalah cara untuk memasang KWH meter analog Jadi saya tidak terlalu fokus lagi Untuk menerangkan Dari mana Kemana Dan bagaimana Cara memasang KWH meter ini Hanya untuk Menguji Kalau Diberikan normal dia Terkekanan Kemudian pasangnya terready balik Dia berputar bagaimana Dan juga beberapa modifikasi Bagaimana Bagaimana kasih Putaran dari KWH meter ini Oke langsung saja Saya akan meng-install Ini Kabel Sumber power dari PLN Ada pasang berwarna hitam Dan juga ada netron yang berwarna biru Ini akan saya masukkan Ke kaki-kaki Pada si KWH meter ini Yaitu Input kaki PASA Di Nomor 1 Outputnya adalah nomor 2 Kemudian Input neutral di kaki 3 Disini Dan Outputnya adalah Yang keempat Kemudian Output dari PASA ini Biasanya masuk ke Servet Bagaan Kita pasang Bagaan 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 Oke untuk instalasi dari KWH ini sudah kita selesaikan kita lihat dulu di power utama ini api ini netral kondisinya di kondisi awal di sini juga ada api eh maka bebannya ini adalah 4 unit lampu kita coba kita lihat oleh hanya berputar ke kanan apa ke sini ya ternyata KWH ini lihat bisa berputar ke kanan akhirnya kondisinya normal Oke dapat dilihat KWH nya berputar ke kanan lihat bagus-bagus nanti ada daerah lokasi Hai penandanya hitam dia akan mengarah ke kanan Hai keperhatikan hitamnya lewat Nah itu dia ke kanan hai 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 Oke dalam ke selanjutnya kita akan ubah polaritas yang dikatakan hitam ini menjadi netral dan yang biru menjadi pasang dengan cara yang bisa saja kita ganti di sini namun saya akan menggantinya di sumbernya saja nanti kita bukti terpakai test pen Oke polaritas di sumbernya sudah saya balikkan yaitu lihat di sini di sini tidak ada api oke yang ada di netral ada api oke kalau kondisi seperti ini yang ada di sini akan menjadi api semua kenapa karena netral yang kita beri di sini tidak melewati dari breaker akan langsung menuju ke kembang dan saling looping hanya menjadi api kalau kita naikkan bregernya ya akan tetap hidup kebannya kita coba eh saksikan sekali lagi bahwa di pasar ini sudah tidak ada apinya berarti sudah netral netral dan ini pasar hai 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 kecuma ya Hai nah putarannya tetap ke kanan cuy tapi kalau terbalik masanya tidak merubah arah putaran dari pilihan Hai kelihatan titan hitamnya lewat itulah dia arah ke kanan berarti dengan membalikkan paksa dan netral itu tidak mempengaruhi dari perputaran sebuah kohometer analog Oke jadi kenapa bisa sebuah kohometer itu putarannya menjadi terbalik kita akan modifikasi lagi yaitu dengan cara merubah input dan pasang di kalau disini tadi adalah inputnya api maka disini adalah outputnya keluarnya bagaimana kalau kondisi kita coba eh saya terubah terlebih dahulu kondisinya yaNo bagaimana nanti jadinya Aya apinya saja ya metron squared hai 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 selamat menikmati oke sekarang input pasalnya sudah saya balik yaitu saya masukkan di kaki nomor 2 dan outputnya di kaki nomor 1 yang menuju ke server privat kita akan uji oke input apinya sudah benar disini disini netralnya disini api ya sudah benar kita akan coba untuk memasang beban oh my god ternyata benar putarannya terbalik coy terbalik oke perhatikan putaran piringan dari kohemeter ini sudah berputar berlawanan arah jarum jam oke lihat nah itu hitamnya nampak kan oke kenapa ini bisa terjadi oke pertanyaan itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus oke perhatikan pada gambar berikut nah itu terlihat bahwa ada sistem coil disitu coil yang fungsinya untuk menghasilkan bedan magnet untuk menarik piringan oke terlihat bahwa ada input di kaki satu dan output di kaki dua untuk fasa oke jadi kalau kondisinya benar maka arah dayanya akan menuju ke kanan oke ke kanannya dari sini nah ketika dari supply untuk si coil tadi terbalik dibalik dimulai dari bawah gitu atau dari atas atau kalau bahasa kami itu dulu kepala sama ekor gitu ya kepala sama ekor jadi dia diberikan asupan itu dari bawah ke atas maka arah dayanya juga akan terbalik yang dihasilkan si coil itu ya menuju ke kiri nah itulah yang terjadi pada KWH yang dilakukan dimasukkan polaritas itu terbalik bukan pas atau netralnya namun input apinya itu harusnya berada di kaki sini dan ini adalah output menjadi kebalik ini adalah inputnya dan ini adalah outputnya namun jangan sekali-sekali untuk dibuat seperti ini kenapa ini merupakan sebuah pelanggaran yang sangat fatal Oke tuntas sudah kita menganalisa terjadinya atau penyebabnya kenapa piringan dari KWH meter itu bisa berputar terbalik mudah-mudahan konten ini saya memberikan manfaatlah tapi bukan untuk hal yang negatif ya untuk pengetahuan kita kalau kita ingin memasang KWH meter ke banding itu jangan salah untuk memasang akhirnya itu karena bisa menyebabkan yang namanya jadi terbalik pemacaan apabila ada kritik dan saran langsung saja pada kolom komentar dan saya selalu mengingatkan untuk mendownload buku mukana retro di tema dokumen linknya ada pada deskripsi dan juga bergabung di tema akut sharing center itu tempat kita berbagi pengalaman berbagi pengetahuan namun bukan untuk saling menyembuhkan diri di prima akut ini punya produk yaitu baju kaos dan kaos keras seperti ini salah satu tipsnya dengan tema peruntuvian electrical engineer tanggal menjadi seorang electrical engineer ini dapat dibuat di tapi ini ada pada deskripsi atau menghubungi admin oleh PWA juga nomornya ada pada deskripsi Oke kata selamat berpisah pada konten kali ini dan sampai bertemu kali di konten-konten berikutnya tetap bersama saya Muhammad Nazari Sregar di channel tema akut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati